Kecelakaan yang melibatkan truk dam dengan pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Polorogo, tepatnya di Desa Selambur, Kejamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Jumat sore. Akibat kecelakaan ini, dua remajat tewas dan membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan bermula truk dam tanpa muatan dikemudikan Dani Fardina Haris, 45 tahun, warga Desa Sekulu, Kejamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, melaju dari Madiun menuju Polorogo. Di lokasi kejadian, truk turun dari badan jalan, berusaha menghindari truk bok yang tidak diketahui identitasnya, melaju dari arah berlawanan terlalu ke kanan. Naas saat akan kembali ke jalurnya, truk salib dan melaju ke kanan, sehingga menabrak pengendara motor yang dikendarai Bagus Juanto, 21 tahun, warga Desa Malang, Kejamatan Mauspati, Magetan. Berpunjangan dengan Talita Safia Amanda, 19 tahun, warga Desa Ngujung, Kejamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Truk terperosok ke parit hingga terbalik, sepeda motor korban hancur tak berbentuk. Ini kabarnya ada berapa? Dua orang meninggal dunia. Semua? Yang ada yang berbentuk? Yang ada yang berbentuk? Yang ada yang berbentuk semua, berbentuk-bentuk sama perempuan, meninggal dunia semua. Kalau sofernya? Sofer sama kernet? Aku jangan lupa, kalau tidak lalu. Baik dapat kami jelaskan horologinya, untuk kendaraan truk tersebut berjalan dari arah utara ke selatan, kemudian untuk sepeda motor berjalan dari selatan ke utara. Kemudian sesampainya di TKP, truk tersebut bersimpangan dengan truk-truk pok. Kemudian turun ke bawah jalan, kemudian tidak naik ke jalurnya kembali, tetapi karena mungkin selip, karena kan posisi juga habis hujan. Kemudian memakan jalan dari kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian terjadi benturan tubuhkan. Akibat kecelakaan dan korban, bagaimana? Untuk akibat daripada kecelakaan ini, untuk korban daripada sepeda motor, keduanya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Untuk arus lalu lintas sendiri bagaimana? Untuk arus lalu lintas tadi lumayan rame juga, karena banyak masyarakat yang tidak menonton, tetapi bisa lancar kembali. Untuk seretan kira-kira sepanjang sekitar 20 meter ya, keseret merujuk ke jalur seberang. Truk sempat terbalik? Ya. Truknya sempat terbalik? Betul, untuk truk berhenti setelah terbalik. Untuk status korban ini apa? Mahasiswa atau sepasang kakasih? Untuk statusnya masih pelajar. Pelajar ya? Ya, keduanya pelajar. Oke, jika lah pengundi truk kondisinya gimana? Untuk kondisi daripada pengundi truk, saat ini sudah kita amankan kondisinya sehat malah biar. Jenasa kedua korban saat ini berada di kamar jenasa RSUD Dolopo Madiun. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lakasat lantas Polres Madiun. Dari Madiun Kusnanto, Garda TV Dari Madiun Kusnanto, Garda TV